DJ samples from lucidsamples.com Halo guys Halo guys Duduk 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 Nah Jadi guys Kembali lagi di channel KPSGC TV Di video kali ini Kita bertiga 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 Berapa? Lima Ini lima Lima Berarti Satu, dua, lima Delapan Kita berdelapan kali ini Wih, ini tuh aku pisan Makan aja bro Balik lagi bersama kita di KPSGC TV Dengan saya Nugur Aris Dianto Dan saya Helmi Kurnia Saya Muhammad Chafian Dan pada video kali ini Kita akan membahas tentang Makanan sugar glider yang baik Dan benar Tepatnya di alam Ataupun saat kita pelihara di rumah Sebelumnya Kalian tau gak sih Makanan sugar glider itu yang baik apa? Emang apa? Apa? Gak tau apa Makanan sugar glider yang baik dan benar itu adalah untuk di alam sendiri Biasanya sugar glider makan buah Nah untuk buahnya sendiri buah-buah yang manis ya guys Yang banyak airnya terutama Seperti Semangka Melon Melon Apalagi itu yang banyak airnya Pepaya 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 Pepoang Oh iya Siapa tau SG-nya bisa putih Kan Pepoang tuh salah satu manfaatnya membutihkan kulit Terus kalian main gawe masker Hahaha Masker ada segera ya ga mau Ambilan wet face ya Ini jadi wet face Dari grey Jadi wet face Bukan lagi Lalu punya dibahasnya ga soklin Indah putih jadi albinya Selanjutnya Selain buah itu kita biasa kasih apa sih Di alam Kasih serangga Serangga Berarti selain buah di alamnya sendiri Sugar glider itu makan Serangga Nah untuk serangganya sendiri itu ada apa aja Jangkrik Kulit Hongkong Kulit Jerman Mungkin belalang kali ya Bisa bisa jadi Atau Kulit pohon Kulit pohon Bisa jadi Bisa Ya pokoknya intinya Serangga sendiri itu yang ditemukan di alam ya Iya yang dia sukai lah Ya dia temu di alam dia makan Iya Tapi Umumnya itu Kalo di Peliharaan itu Biasanya sih ya Jangkrik Eh jangkrik 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 Ulet Hongkong Ulet Jerman Ulet Jerman Nah usbun banget sih Bedanya ulet Hongkong sama ulet Jerman Apa itu? Lekatnya berarti Makanannya jauh ya Iya Jerman Satu Jerman Satu Hongkong Dua tempat yang berbeda jauh itu Padahal nih kan Noman anak pun Noroane kan nih Itu di makanan Jadi kan gue Priben Priben Apa ya? Ya bu kita kaya Makan makanan Tau saya Untuk ulet Hongkong sendiri itu Ukurannya lebih kecil Daripada ulet Jerman ya guys Kecil Gede ulet Jerman Kecil ulet Hongkong Gede kaya gini nih Ini ulet Jerman Ini ulet Hongkong Memang Itu Jerman tuh Dubia Ini dubia tengah Nah Untuk Makanan sendiri yang Biasa kita kasih Saat kita pihara Itu Makanan pokoknya Ada apa? Bubur bayi Bubur bayi Yang tiga huruf Tiga huruf Bisa jadi Apa itu? Apa itu? Matahari Apa? GPP Tiga hari Matahari Sun Matahari Bukan Apa? Apa sih? Jadi untuk Mereka sendiri Boleh pakai Yang beragam ya Ada sun Serelax Sebagai macam Kalian boleh pakai Nah untuk Ras sendiri Itu rasa yang alami Atau organik Contohnya Rasa Pisang Rasa yang pernah ada Rasa yang pernah ada Eh bukan Rasa yang pernah ada Sar ditinggalin Rasa bagi Rasa Beras merah Beras merah Rasa sayang Sayang Oh lihat orang jauh Rasa sayang Apa lagi Selain bubur Beras merah Kacang hijau Nah yuk Kacang hijau Apa kecehnya? Umbi-umbi Kalau Kalau yang Kan Bubur bayi itu Ada yang rasa Sob ayam Terus ada yang rasa Salmon Salmon Segala macam Nah itu boleh Nggak boleh Gili Kenapa? Nggak bagus Pencernaannya Itu Pencernaan SG Jadi gimana tuh? Nantinya 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 BAB-nya itu jadi Encer BAB-nya kelek Kayak mukanya dia BAB-nya kelek BAB-nya itu encer Berarti Menyebabkan BAB-nya itu Encer Cair Bisa jadi Bisa jadi Juga Nggak Mungkin Nggak Kemakan Itu Karena Rasanya Asin Asin Kalau sendiri Kan Dia kan Pakai MSG Pakai Garam Atau sendiri Kalau Sugar Glider Itu Sukanya Yang manis-manis Sukanya Asin-asin Kalau yang asin Itu Asin Hidupnya Udah asin Terus Selain Bubur bayi Kita Ada Apa lagi nih Yang biasa Kita kasih Di rumah Paling Buahan Buah-buahan Kalau saya Isi buah Kalau buahnya Itu Yang di rumah Apa aja Jadi So Adanya di Kulkas Kalau ada Berarti Kalau seadanya Di kulkas Itu Kulkasnya Bisa Nyiptain Buah sendiri Ya Waduh Biasa Ya Nggak Pasti Juga Jadi Kita Membeli Dulu Emang Kulkasnya Kulkas Ajaib Jadi Biasa Kita Kasih Buah Yang Manis-manis Yang Banyak Air Nah Betul Sekali Kalau Misalnya Buah-buahnya Adanya Yang Asam Gimana Kalau Untuk Asam Sendiri Tau Saya Nami Itu Menyebabkan BAB Cair Itu BAB Cair SG Juga Pencernaannya Terganggu Karena Rasa Asam Itu Kan Untuk Pencernaan SG Kurang Baik Dan SG Juga Tidak Terlalu Asam Kemungkinan Makanannya Kalau kita Kasih Juga Mubazir Terbuah Terbuah Tidak Dimakan Sama Eskin Kalau Makan Ngedoyang Makan Aja Nah Selain Bubur Bayi Buah Protein Protein Apa Serangga 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 Itu Untuk Sugar Glider Masuknya Kandungan Protein Tapi Bukan Serangga Aja Yang Buat Protein Bisa Minyak Ikan Nyama Telor Yang Putih Telor Kita Kasih Cair Cair Atau Kita Apain Telor Kalau Telor Kita Rebus Diambil Kuning Yang Putih Buat SG Sekali Mendayum 20 Terampau Aduh Bisa Gitu Makan Untuk Serangga Sendiri Apa Aja Yang Kita Kasih Di Rumah Ada Jangkrik Tolongkong 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 Satu Lagi Dubia Kalau Yang Gatau Dubia Terasing Dimah Google Pasti Kita Dan Itu Salah Satu Protein Tinggi Yang Paling Tinggi Itu Yang Paling Bagus Buat SG Itu Dubia Tapi Lumayan Juga Kedua Iya Betul Selingan Selingan Dari Serangga Tadi Apa Protein Selain Selangga Tadi Ada Minyak Ikan Minyak Ikan Sendiri Itu Bisa Dicari Dimana Kalau Minyak Bisa Dicari Apotek Apotek Terdekat Minyak Ikan Biasa Yang Biasa Cara Gunain Gimana Itu Biasanya Minyak Ikannya Dicampur Ke Bubur Sun Diaduk Diuduk 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 Tuntun Selur Ada Kucing Lewat Ada Kucing Apa Tadi Terang Eh Minyak Ikan Telur Akibatnya Yang Pertama Itu Dia Bisa Perut Jadi Panas Dulu Kejala Awalnya Terus Kalau Misalnya Kita Keseringan Kasih Protein Itu Bisa Akibat Patannya Bisa Buta Dulu Kebutaan Kemudian Yang Terakhir Kematian Katarak Ya Berarti Dia Bisa Katarak Dulu Kalau Katarak Gak Bisa Disembuh Ya Udah Wassalam Terakhir Dan Satu Lagi Kalau Gak Salah Hike Hike Paralysin Kaki Bengkak Kaki Gajah Kalau Selain Protein Apalagi Serangga Dan Lain Lain Paling Kita Buat Nambahin Supaya Sehat Daya Tahan Tubuh Masih Madu Susu Susu Yang Non Laktosa Laktosa Berarti Nol Sampai 6 Bulan Kenapa Tidak Boleh Pakai Laktosa Anak SK Itu Tidak Bagus Kalau Kelebihan Laktosa Untuk Pencernaannya Kurang Baik Tidak Bisa Mencerna Minuman Yang Ada Laktosanya Jadi Makanya Dipilih Yang Non Laktosa Untuk Madu Juga Dipilih Madu Yang Murni Bukan Yang Rasa Apalagi Rasa Yang Pernah Misu Habay Saya Mau Bucin 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 Makan Jadi Persimpulannya Adalah Di Video Kali Ini Cemilan Nek Lupa Anak Cemilan Nek Cemilan Cemilan Coba Coba Bucin Perempuan Anak Setan Belak Cemilan 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 Nek Itu Kita Ada Fishneck Yamak Marshmallow Marshmallow Guys Fishneck Sama Marshmallow Nah Itu Carinya Dimana Ada Di Online Shop Cari Aja Fishneck Anak Fishneck Nama Marshmallow Marshmallow Juga Itu Bukannya Yang buat Manusia Dianjurkan Itu Ada Khusus Buat Sugar Glider Sendiri Karena Itu Non Laktosa Biasanya Kebanyakannya Itu Apa Lagi Itu Sekian Aja Dari Kesimpulan Video Kali Ini Adalah Makan Baik Dan Sehat Untuk Sugar Glider Yang Pertama Ada Bubur Baik Kedua Serangga Yaitu Untuk Memenuhi Kebutuhan Protein Pada Sugar Glider Tetapi Jangan Kebanyakan Karena Sesuatu Yang Berlebihan Itu Tidak Baik Yang Ketiga Ada Buah Buahan Untuk Nutrisi Pada Sugar Glider Yang Keempat Ada Madu Madu Itu Untuk Daya Tahan Sugar Glider Dan Memang Hemun Serta 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 Apa Susu Non-lactosa Oke guys Sekian Sekian Video kali ini Dari kita Bertiga Berlapan Berlapan Dari kita Berlapan Jangan lupa Guys Like Like Comment And Subrek Dan Nyalakan Lonceng Notifikasi Supaya Kalian Dapat Update Video Terbaru Dari KPSGC TV Oke guys See you next time Bye 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 Bye